Hai kawan-kawan Techpeople, selamat datang kembali di channel Bandar Jaya Komputer, atau Banjaikom. Sebelum lanjut ke konten video, admin berharap kawan-kawan dapat membantu pengembangan channel ini, dengan klik tombol lonceng notifikasi dan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Sekarang, mari kita lanjut ke konten video kali ini. Di pembahasan konten video kali ini, akan diambil topik mengenai 5 keyboard gaming mekanikal yang direkomendasikan untuk kawan-kawan Techpeople miliki. Pemilihan keyboard mekanikal di list video ini, diambil berdasarkan material bahan, fungsionalitas, dan mutu dari brand perusahaan pembuat. So, langsung saja kita cek satu per satu. Pertama, ada keyboard gaming mekanikal dari brand Razer. Merek Razer ini memang sudah terjamin mutu dan kualitasnya, karena keyboard ini yang menjadi andalan para atlet esports profesional saat turnamen. Yang masuk di list kali ini adalah seri Razer Black Widow Chroma. Keyboard ini memiliki dimensi, panjang 47,4 cm, dan lebar 17 cm. Untuk beratnya sekitar 1,5 kg. Pihak Razer mengklaim, bahwa keyboard ini memiliki ketahanan sampai 80 juta klik. Dan juga, pada setiap tools keyboard ini, memiliki warna backlight masing-masing, yang bisa menghasilkan sampai 16,8 juta warna. Untuk harganya, keyboard ini dibanderol di harga kurang lebih 2,8 juta rupiah. Di urutan kedua, ada keyboard gaming mekanikal dari brand Logitech. Dengan tipe G810. Keyboard ini memiliki dimensi, tinggi 15,3 cm, dan lebar 44,3 cm. Untuk bobotnya sekitar 1,18 kg. Fitur pada keyboard ini, seperti mempunyai tekstur permukaan method untuk sidik jari, kabel berpilin yang tahan lama, lalu pencahayaan RGB terbaru, serta switch mekanik Romer G Ultra, yang super cepat. Pihak Logitech mengklaim, bahwa keyboard ini memiliki durability hingga 70 juta klik. Selain itu, ada juga bagian tombol dan roller khusus untuk mengontrol musik atau audio, yang terletak pada kanan atas keyboard. Roller tersebut juga bisa difungsikan sebagai naik turun volume suara. Untuk harganya sendiri, keyboard ini dibanderol kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Di list nomor 3, ada keyboard gaming mekanikal dari brand HyperX, dengan tipe alloy Elite RGB. Memiliki dimensi, lebar 44,5 cm, dan tinggi 3,7 cm. Serta memiliki berat sekitar 1,46 kg. Keyboard mekanikal ini menggunakan Cherry MX asal Jerman sebagai key switches-nya, yang dijamin akan bisa bertahan lama. Bentuk dari keyboard ini juga sangat kokoh dan juga nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Seperti halnya Logitech G810, keyboard ini juga memiliki tombol dan roller khusus untuk mengontrol musik atau audio, yang terletak pada kanan atas keyboard. Roller tersebut bisa difungsikan sebagai naik turun volume suara. Untuk harganya sendiri, keyboard ini dibanderol di kisaran 2,4 juta rupiah. Di urutan keempat, ada keyboard gaming mekanikal dari brand Corsair, dengan tipe K95 RGB Platinum. Memiliki dimensi, lebar 46,5 cm, dan tinggi 3,6 cm. Serta berat sekitar 1,31 kg. Keyboard ini menggunakan key switches RGB dari Cherry MX Jerman. Sehingga pasti untuk ketahanan dan sensitifitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dengan desain yang ergonomis, keyboard ini juga memiliki fitur anti-ghosting, yang bertujuan memaksimalkan berapa banyak tombol keyboard yang dapat ditekan secara bersamaan, dan tetap memberikan input ke komputer. Dan juga pada keyboard ini, terdapat tambahan tombol dari G1 sampai G6 dengan tujuan sebagai shortcut untuk membuka game. Selanjutnya, ada Windows Key Lock, fitur agar tidak mengganggu proses bermain, dan juga disematkan tombol untuk mengatur volume audio. Untuk harga dari keyboard ini, berada di kisaran 3 juta rupiah. Di urutan kelima, ada keyboard gaming mekanikal dari brand Steel Series, dengan tipe Apex M750 Aluminium. Mempunyai dimensi, lebar 45,3 cm, dan tinggi 4,6 cm. Serta untuk beratnya sekitar 1 kg. Keyboard ini menggunakan key switches dari The QX2, di mana diklaim sangat halus ketika ditekan, serta memiliki ketahanan hingga 50 juta klik. Untuk bahan dari keyboard ini, menggunakan aluminium khusus sehingga keyboard ini tahan lama dan juga terlihat kokoh. Sedangkan untuk harganya, keyboard ini dibanderol di harga sekitar 2 juta rupiah. Jadi itulah review singkat, tentang 5 keyboard gaming mekanikal terbaik di tahun 2020, versi Banjaikom. Jika kawan-kawan Tech People memiliki pendapat atau analisa lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika kawan-kawan Tech People merasa terbantu dengan video ini, mohon bantuannya untuk dapat meng-subscribe. Like, komen, dan share konten-konten video di channel ini. Admin ucapkan terima kasih untuk yang telah menyaksikan video di channel ini. Kita bertemu lagi di pembahasan video berikutnya. Salam Tech People Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!